Intro Lesti Kejora dan Rizky Bilar tonton tayangan kala penikahan Komentar Inul Daratista Sorot BBL Pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar sudah menikah selama 3 tahun Pada tanggal 19 Agustus tahun 2023 Lesti Kejora dan Rizky Bilar kembali merayakannya Tanggal 19 Agustus tahun 2021 merupakan resepsi pernikahan pasangan Leslar yang kala itu tayang di Indosiar Mengenang momen itu, Lesti bersama Rizky Bilar dan BBL menonton momen itu Hal ini terekam dalam video yang diposting Rizky Bilar On This Day, Kourtesi, Indosiar, tulis Bilar Melihat akti BBL menatap ayah dan ibunya menikah Inul Daratista berkomentar Oma kangen, kecup dokter jauh, tulis Inul Tak cukup itu, Inul kembali mengomentarinya Ayangku serius amat yang dipangku, tulisnya lagi Lesti Kejora dan Rizky Bilar resmi menjadi pasangan suami-istri Akad nikah antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar digelar hari ini Di Hotel Interkontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan Momen bersatunya Lesti Kejora dan Rizky Bilar menjadi perhatian para penggemar Lesti Kejora dan Rizky Bilar resmi menjadi pasangan suami-istri Pasalnya, dua sejoli ini memang dikawal sedari momen pendekatan untuk bisa menuju halal Terdapat banyak keseruan dan fakta menarik yang telah dirangkum tim Kompas.com Terkait proses pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Berikut ulasannya Proses pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi Indosiar Hal ini memungkinkan para penggemar Leslar bisa menyaksikan secara langsung proses pernikahan dari akad hingga resepsi Selain akad, prosesi lamaran, pengajian, hingga siraman sebelumnya juga disiarkan langsung di televisi Mahar fantastis yang diberikan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora menjadi perhatian tersendiri Tak heran, sebab Rizky Bilar bisa dengan mudah memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah kepada istrinya tersebut Dijelaskan bahwa mahar 1 miliar rupiah atau setara 72.300 dolar AS tersebut memiliki makna tersendiri Angka 7 mengartikan bahwa Lesti Kejora dan Rizky Bilar pertama kali bertemu di bulan Juli Sementara, angka 23 menandakan tanggal pertemuan pertama mereka, pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang digelar di Hotel Interkontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan menggunakan adat Sunda Bagaimana cara Lesti berjuang di ibu kota? Bersaing dengan para talenta muda tanah air lainnya serta para seniman senior Lesti Kejora kini telah menuju puncak kesuksesannya Yang dibuktikan dengan banyaknya penampilan alias manggung di layar kaca dan beberapa event lainnya Dia juga kini dikenal sebagai pedangdut muda yang tajir melintir meski usianya masih terbilang muda Penyanyi yang khas dengan cengkoknya ini sendiri Berasal dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi Siapa sangka, jebolan dangdut ekademi musim pertama ini berhasil menaikkan derajat kedua orang tuanya Dan meraih kesuksesan di usianya yang masih sangat muda Hal itu tentu bukan diraih dalam auktu singkat dan secara instan Butuh perjuangan panjang Dan meraih kesuksesan di usianya